Itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodo, saat kemudian ditanyakan oleh rekan-rekan media bakal ada pergantian lagi gak sih Pak? Bakal ada resavel lagi gak? Ya kalau ada kebutuhan, kenapa tidak? Tidak menutup kemungkinan, tapi kalau menutup Bang Kodari, kalau ada kebutuhan itu artinya ada pos-pos yang tersisa, yang kosong. Balik lagi yang dikatakan oleh Bang Kodari, kalau PDIP kemudian menarik para menterinya. Tapi selain itu mungkin ada satu hal tadi yang dikatakan juga oleh Bang Viva Yoga, Pantauan Presiden Jokowi terhadap partai-partai, wah ini masih konsisten gak? Dukung, masih backup gak? Nah itu mungkin juga salah satu pertimbangan. Ya ya ya, saya kira kan balik lagi apa yang saya ceritakan di awal, bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini kan walaupun 5 tahun itu seperti satu garis, sesungguhnya ada intrupsi di dalamnya, yaitu dinamika pemilu. Nah ketika bicara dinamika pemilu, makanya partai-partai politik ini ada yang tetap satu garis dengan koalisi pemerintahan, tetapi juga ada yang belok, pindah ke kamar yang lain gitu. Nah sekarang mau dilihat, ini kamar-kamar yang partai yang belok ke kamar-kamar yang lain, ini akan balik lagi gak ke jalur kabinet atau pemerintahan? Nah kalau misalnya ini balik ke pemerintahan, maka ya lanjut. Tapi kalau misalnya enggak, dan mungkin nanti kelihatannya akan kita lihat dinamika di DPR ya barangkali. Isu-isu di DPR itu juga menjadi penting. Kalau misalnya dirasakan bahwa di DPRnya nanti jalannya berbeda atau pilihannya berbeda, bukan mustahil juga berdampak kepada situasi dan kondisi di kabinet. Tapi kan pada hari ini, dari isu yang ada di DPR, misalnya isu yang paling menonjol adalah isu haangket. Saya melihat belum terlalu bergerak gitu. Gak tahu apakah kemudian karena ini, ya presiden lihat partai, partai juga lihat presiden. Atau partai-partai lagi sibuk ngitung kursi di dapur masing-masing. Iya ini sekarang kan kompetisinya menurut saya juga menarik nih sebetulnya. Agak geser sebetulnya dari isu Pilpres ke isu Pilek. Karena itu yang banyak bersuara soal haangket segala macam. Saya lihat kebanyakan civil society ya, kalangan masyarakat non-partai gitu. Dan itu bisa dimalumi karena partai politik sedang konsentrasi dengan berapa sih kursi yang saya dapatkan gitu. Kita sekarang sudah dapat angka-angka elektoral, angka-angka suara. Tetapi misalnya antara PDI Perjuangan dengan Golkar, itu di Golkar masih ada yang confident loh. Bahwa kursinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga tentunya menjaga betul supaya kursi dia ini betul-betul bisa menjadi nomor satu paralel dengan suaranya. Atau misalnya ada Mas Awi gitu kan, P3 ini kan tubir curang. 4,0 sekian gitu. Kalau hilang sedikit saja, 3,99 ini batal lolos ke parlemen, Mas Awi nggak bisa masuk lagi nih. Walaupun secara pribadi beliau lolos gitu. Jadi Mas Awi ini hadir pada dialog ini udah luar biasa ini sebetulnya. Iya, karena apalagi di tubir curang betul. Mungkin yang agak santai-santai pan dengan PKB gitu ya. Tetapi sebetulnya juga balik lagi. Masing-masing sebetulnya masih, suaranya ini sekarang belum fix. Semua masih rentang. Paling minim berapa, paling maksimal berapa. Dan semua sedang konsentrasi agar bisa mendapatkan kursi yang lebih maksimal gitu. Itu kalau dikaitkan dengan dinamika di DPR. Betul sekali. Nah ini langsung kita tertanya kepada Mas Awinya. Di saat kemudian saat ini sedang mengawal suara, mengawal perolehan suara Mas Awi. Ternyata juga sepertinya Pak Tengit tadi dikatakan pendapat dari Maviva Yoga. Sudah dipantau nih oleh Presiden Jokowi yang pada 1 mili 2024 kemudian membelok. Apakah kemudian pada 8 bulan yang tersisa masih jadi backup Pak Jokowi? Masih setia ada di tracknya? Mas Awi. Ya kita tidak pernah membelot dari koalisi pemerintahan Jokowi-Kiamarum Amin ya. Soal kemudian kemarin memutuskan mengusuk Pak Ganjar Mahfud itu kan untuk Pilpres 2024 menjadi Presiden 2024-2029. Nah persis apa yang disampaikan oleh dari bahwa hari ini partai termasuk P3 itu sedang mengawal rekapitulasi suara yang sedang ada di kecamatan. Besok sebagian sudah masuk di Kabupaten. Maka terkait dengan isu-isu terkini di tingkat nasional, P3 itu belum memutuskan apapun. Apakah ada usulan angken atau tidak kita mengesampingkan itu karena kita belum melakukan rapat secara resmi. Karena semua aparatus partai rata-rata jadi caleg ada di garda terdepan di Dapilnya masing-masing. Contoh saya baru tadi pagi itu dari Dapil, besok berangkat lagi. Nah perolehan suara yang penting kan kita bisa lolos ke parlemen kalau bagi P3. Meskipun data internal, data Ril KPU itu sudah menunjukkan bahwa P3 sudah lolos ambang batas parlemen. Namun demikian penjagaan terhadap suara itu penting. Nah terkait dengan langkah-langkah politik berikutnya, kebetulan hari ini DPR kan masih reses. Nah baru masa sidang yang akan datang itu pada bulan Maret di tanggal 5. Tentu ketika tanggal 5 Maret itu rekapitulasi kan sudah di tingkat nasional. Jadi memantaunya cukup dari Jakarta. Kalau hari ini teman-teman masih sibuk di Dapilnya masing-masing. Ya baik, nah berikutnya juga Bang Daniel sama seperti apa tadi saya tanyakan juga kepada Mas Awi. Kalau tadi kan P3 sudah memberikan suaranya, pandangannya. Karena P3 pada pemilu 2024 kemudian merapatkan 03. Nah PKB ini juga ke pasangan 01. Tapi saat ini juga sepertinya Pak Jokowi sudah memperhitungkan. Apakah cukup solid untuk bisa mendukung kabinet pada setidaknya hingga 8 bulan masa pemerintahan berakhir. Bang Daniel. Ya seperti yang saya sampaikan, sampai saat ini PKB tetap komit ya. Nggak berubah bahwa kita bagian dari koalisi akan terus mengawal agar pemerintahan berakhir dengan baik. Sampai 20 Oktober 2024. Dan sama seperti partai-partai lain termasuk dengan Mas Awi. PKB saat ini konsentrasi full penuh untuk mengawal suara. Sekaligus mencatat seluruh temuan-temuan. Nah jadi itu fokus kita nih mudah-mudahan. Nah persoalan apakah ada perkembangan yang berarti kita tunggu nanti begitu masa sidang baru dibuka pada tanggal 5 Maret ini. Ya baik nanti kita akan kembali lagi tentunya. Maka akan perbincangan tapi setelah jadah kami sudah kembali saat lagi tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.